Kau janji-janji Kau tawar-tawar Kau janji-kau tawar-tawar Kau janji-janji Saja Biarlah Diriku Sendiri Sendiri Saja Jajah Selamat malam perpisahan Di mana-mana anda berada Berjumpa lagi bersama saya Host Tampan Kenapa sih Iya gitu gue tampan Kembali lagi di segmen Tali Kisah Kali ini Kita akan kedatangan para pria-pria Tampan Yang katanya Mereka sedang mencari Seorang wanita Langsung saja kita invite ini dia Pria-pria Tampan Pria Tampan Pria Tampan Pria Tampan Pria Tampan Tidak cepat nikah Saya kan sendiri kak Iya bapak kakak nikah Biar nanti yang jadi petualang biar Dede sendiri aja Ya bapak tadi yang bapak undang siapa? Pria-pria Tampan Kok belum pada datang Ini 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 Pak saya boleh nanya pak Ya Ini acara bombastis apa dunia terbalik pak? Ketampanan seseorang bukan hanya di barometer dari segi fisik Wow Tapi gigitan Ultraman Yang akan Harus dipersatukan persepsi dulu pak Bahasa lu gak jelas Gigitan Ultraman Gigitan adalah sesuatu tindakan yang membahayakan Betul Itu adalah bagian dari kisah-kisah kehidupannya dia Oh Tapi Ultraman adalah pahlawan Dan nanti dia akan menjadi pelabuhan pahlawan buat kekasih Kalau begitu saya persilahkan untung-untung Silahkan Kita kedatangan Aliando Mana pak? Itu siapa? Aliando Bukan Aliando pak Mas siapa? Alakadarnya pak Yang mungkin bisa dijelaskan Masalah apa yang mengganggu hati? Tulang rusuknya hilang Aduh Tulang rusuk tulang Pasangan Oh pak Pasangan Pasangan Ya Jadi Barometer Doberman yang memang sangat Sangat dia cintai sekali Sehingga sekarang dia sudah memiliki gairah hidup Karena sudah masuk ke dalam segitiga bermuda Has, has, has Nanya dong ada subtitlenya kasih disini Kenapa? Pusing gue gak ngerti Oh ada nanti Subtitle ada Kekasihnya hilang pak Jadi kekasihnya hilang Kalo boleh tau kronologisnya seperti apa? Evita Peron Evita Peron Evita Peron Evita Peron Evita Peron pernah berkata kepada adiknya Betul Evita Malah Bojok gak umat Eh Masuk lagi Bahwa hal yang paling menyedihkan di dunia ini adalah Di saat kehilangan seseorang yang dia cintai Tapi dia sendiri Tidak mampu untuk memikirkan pasangan seperti apa Dia amai saya Amai saya Amai siap Amai siap Oke Kalo gitu Langsung saja kita lihat foto ketika babang tampan kehilangan kekasih Ini dia fotonya Itu babang tampan Jadi boleh diceritain sedikit Ini ketika gimana Ini bulat nih Ini lagi pada ngeliat Ini nih babang tampan nih Itu kekasihnya Nah ini dia aja nih dalam marung Jadi lagi ketika terjadi Di sebuah musibah Kamu ada dimana disini Di bawah got itu Oh ini kakil yang hitam ini Terus kalau boleh tahu kekasih kamu Jelasin kamu Udah sabar Dek Jadi kejadiannya pada waktu itu Street Fighter Memang selalu Supaya babang tidak sedih terus menerus Lebih baik ada yang menghibur Rangga Rangga Kalau kamu hibur Oke 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 Hati-hati Sampai jumpa Sampai jumpa Jangan-jangan 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 Oke, kembali lagi ke tempat kalian silahkan ya Babang Kampang Udah. Kamu tenang aja. Karena babang ini sedang mencari kekasihnya yang hilang. Hari ini, tali kisah sudah mendatangkan tiga orang. Yang katanya memang pasangan dari babang. Langsung saja kita sambut, ini dia para wanitanya. Ladies! Halo, apa kabar? Apa kabar? Silahkan. Apa kabar? Maaf, ini satu lagi mana ya? Masih inden pak, warna putih soalnya. Mas, satu lagi kena macet. Oh, kena macet? Mas kena macet? Tadi sih mau datang, nanti datang katanya. Oh yaudah, kalau gitu langsung aja kita mulai. Dek, itu siapa kenal gak Dek? Satu lagi mantan, siapa tau satunya. Coba kamu kenalin dulu sini. Sebentar, sebentar. Sini babang tampan. Babang tampan. Babang tampan pastikan masih mengenal Ciri Ciri. Atau lagi, apalagi minta, ya kan? Dari dua orang ini, kira-kira siapa? Dudu, coba kaciran gak gak? Iya, tapi... Dek! 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 Kok pake dipontong? Dek! Eh, kata-kata dia penyalar ke semua tubuh. Dek! Dek! Coba perhatikan! Gak inget sama aku. Itu ingetnya, Dede. Mungkin ada ciri-ciri khusus atau kebiasaan-kebiasaan yang biasanya dilakukan. Maaf, maaf sebentar. Omer! Baru kali ini gue ngeliat bola syuting mukanya di bawah tekanan. Dek! Kebiasaan apa? Yang biasanya... Kalau belum makan, maka pacarnya suka nyopi. Oh, suka disopin sama pacarnya? Kamu! Pake sendok semen tapi. Coba. Oh, jadi kalau misalnya kamu makan, biasanya kita suapin. Eh, sendok semen. Kalau ada adegan gini gak pernah milih baru kali ini. Kamu aja, kamu aja. Hei, sebagai calon kekasih. Nih, olah aku kan. Olah gue kasih tau. Pake sendok ini. Ini misalkan ada nasi. Masukin ke mulutnya. Ini pelan-pelan nih harus pelan-pelan masukin ke mulutnya. Nah, nahan. Cep! Suapin. Katanya romantis ya? Betul. Romantis. Coba kita lihat. Senyum biling-biling ya? Senyum dong. Aku senyum. Ayo dong yang bener dong. Coba. Udah bayangin aja kayak yang di rumah. Wah, biasanya romantis. Kalau abis dimakan kekasih, dimakan ke dia. Kalau kekasih itu seperti itu. Iya, piring berdua. Satu risol berdua. Eh, nanti begitu. Eh, mau gue sendokin mukanya. Oh, mungkin yang lain ya. Sebentar. Dia itu dulu gak suka kue basah. Dia sukanya roti. Oh, sukanya roti. Karena dia itu lahirnya di Amerika. Ini kesukaan kamu makanan. Lu cari aman aja yang gede-gede lu cari. Ini kesukaan kamu, brother of cake. Ini kesukaan kamu. Oh, lihat sama kuenya. Oke, silahkan disuapin. Ayo. Dari serangkat tangannya. Bomber! Kayaknya Tina cocok deh. Eh, bentar dong. Lu kan dua-duanya kan dateng banget ya. Gue juga iri banget nih. Gue pengen dong disuapin sama lu kedua. Sama ini. Ape. Sekali. Kamu disuapin, aku mau dong. Aku mau dong sama Mami Ola. Sama Tina, boleh gak? Jangan mau. Bro, pake lagu itu. Tete-tete. Satu lagi tuh, Mami Ola. Ayo Mami Ola. Ayo Mami Ola. Ayo. Ayo Mami Ola. Ayo Mami Ola. Ayo Mami Ola. Ayo Mami Ola. Ayo. Ampun, parah banget ya. Kerja ada istrinya, masih berani aja menghihainati pernikahan. Gak. Hei, hei. Sayang, sayang. Ini disuruh kreatif tadi. Iya, 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 iya. Iya, iya. Tadi gini ya, pas ada itu dia bilang gini. Eh, nanti lu suapin gue kan, ntar bilangnya disuruh kreatif.. Ini gue dikempak. Eh, enggak. Kak, sekarang kan sebenernya ngeri Butina kan bangtang kembak. Tapi dia yang mau, kan? Dia minta aku merayangin gini lagi. Eh, enggak, biar lagi tadi ada yang lu ke tempat dia. Aku mau ketemu bangtang. Gak, 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 beneran. Disuruh kreatif tadi ya. Hei! 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 Akhirnya, aku mau ketemu kamu. Hah? Buka-buka-buka kamu ya. Orang aku mau ketemu sama dia. Hei! 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 Ade, coba kamu lihat apakah ini kekasih kamu yang hilang. Aku bang. Kamu kekasihnya? Elegan, mau-mau-mau-mau-mau. Kalau memang kekasih, coba cium tangannya. Cium tangannya, mau cium tangan. Hei! 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 Hei, ini udah ada tiga orang. Hei! Ini cari yang mana. Coba kamu ingat-ingat. Yang mana tulang rusuk kamu yang hilang. Cepat! Tuh, Mbak, jangan laman dulu. Salah tanya, Mbak. Yes! Isi! Potong-potong! Potong-potong! Eh, potong-potong! Oh ya! Eh, kemarin juga! Oh, itu ya. Oh, ya. Enggak kamu orang yang bicaranya begini, ha? Gue siapun, Bang. Tangannya jadi kenapa, ngamaknya harus dibotong gitu. Oh, 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 oh. Biasanya kan kamu tiap hari kayak begitu. Rasain emang enak. Walaupun yang lain pada merebutkan pasangan. Tapi tetap cintanya buat nenek. Oke, enak. Gak usahlah kita cari-cari kekasihnya dia. Pake binti gue segala macem. Udah kita tutup aja deh. Bubar langsung bawa-bawa. Sikap dan ketulusi. Oke, ya. Oke, betul. Ini akibatkan dia lapir ekonomi dalam sebuah gratis asa.